Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang Abu Nawas Dimana Abu Nawas kedatangan dua orang tamu Yang pertama wanita penjual kopi Yang kedua adalah seorang pemuda Mesir yang tadinya kaya raya kemudian jatuh miskin Wah ini pasti sangat menarik sekali untuk kita simak Baik Wanita ini bercerita tentang kisah anak muda yang tiba-tiba jatuh miskin Lalu Abu Nawas selesai mendengarkan cerita Mengumpulkan para muridnya Dan menyuruh murid-murid ini untuk membawa benda-benda Seperti cangkul, linggis, martil, bahkan batu-batu besar Apakah Abu Nawas ingin melakukan tindakan makar Rupanya benar sekali Abu Nawas menyuruh murid-muridnya ini untuk menyerang salah satu rumah pejabat di wilayah itu Yaitu seorang kadi Lalu murid-murid Abu Nawas ini terheran-heran Kenapa Abu Nawas gurunya ini menyuruh demikian Kata Abu Nawas Sudahlah lakukan saja apa yang saya perintahkan Kesokan harinya Murid-murid Abu Nawas ini bersama orang-orang yang mengikuti beliau Menyerbu rumah kadi dan merusak rumah itu Maka kadi pun protes Ada apa ini Kenapa kalian merusak rumah saya Siapa yang menyuruh kalian Bayangkan Kalau rumah kita dirusak orang lain Apalagi dengan jumlah yang begitu besar Mereka tiba-tiba menyerbu Apakah kita tidak marah Kadi lalu membuat perhitungan Ketika ditanya Siapa yang menyuruh kalian Lalu salah satu murid itu maju dan berkata Yang menyuruh kami adalah Abu Nawas Tuhan Hah Abu Nawas Lihat Nanti saya akan adukan kepada baginda Raja Benar saja Besok harinya Abu Nawas dipanggil ke istana Dan Raja pun bertanya Abu Nawas Benar kamu menyuruh murid-muridmu dan orang lain Untuk merusak rumah kadi itu Betul Tuhan Raja Kenapa Nah Begini Tuhan Raja Tanya saja sama Pak Kadi itu Kenapa Kadi itu ditanya Tidak bisa menjawab Bahkan dia tidak bisa marah Dia bertanya Raja ini kepada Abu Nawas Kenapa kamu merusak Ini kan tindakan makar Kamu sudah memprovokasi Lalu Abu Nawas menjawab Begini baginda Raja Kemarin malam saya bermimpi Mimpi saya itu Mimpi saya itu adalah bagaimana Kadi ini rumahnya sudah tidak cocok lagi Makanya saya suruh orang-orang untuk merusak rumah itu Wah kamu gimana Abu Nawas Itu kan baru mimpi Masa kamu berpedoman pada mimpi terus kamu merusak rumah orang Kata Abu Nawas Tanyakan saja sama Kadi Dia juga membuat aturan sendiri Tuhan Raja Lalu Kadi pun terhenyak dan diam saja Benar begitu Wahai Kadi Lalu Kadi tidak bisa menjawab Dan Abu Nawas Memanggil seorang Wanita penjual kopi Dia pun menceritakan Bahwa Kadi ini juga punya mimpi Mengawinkan anaknya Dengan pemuda dari Mesir tadi Lalu maharnya seluruh harta yang dimiliki oleh pemuda tadi Diberikan kepada Kadi Padahal itu juga cuma mimpi Jadi kali ini mimpi dibalas mimpi Kadi pun dipecat dari jabatannya Karena menyalahgunakan wewenang dan jabatannya Itulah kisah dari Abu Nawas Yang cerdik, cerdas, dan jenaka Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Saya mau senderan di pohon lagi